Mohon doanya ya, ini tangan mama. Tangan mama sekarang pemulihan. Karena udah setahun lebih, tangannya patah ya. Udah sering ke dokter, udah di jahit juga, Maya. Ya Allah, cuma masuk sini gak apa-apa guys ya. Tuh liat ada hauk guys. Mama ini masih ngoreksi hauk. Jadi dulu itu masaknya pake yang kayak gini nih, kompornya. Kompor hauk saat ini masih ada. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya sudah berada di kampung halaman. Inilah kampung kelahiranku ya, Masya Allah. Akhirnya setelah 10 tahun, saya kerja di Arab. Sekarang bisa menikmati suasana pagi hari di kampung halaman. Ini tempat tinggal saya. Nah ini. Jadi, untuk saat ini saya menginap di rumah orang tua ya. Karena saya berangkat itu waktu ke Arab. Berangkatnya dari rumah orang tua dan pulangnya juga ke rumah orang tua. Suasana pagi hari menghirup udara segar di depan rumah ya. Ini Masya Allah. Barakallah, jarang saya temukan di kota Mekah. Ketika keluar rumah, ini hijau. Kemudian banyak tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, Masya Allah. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat tempat tinggal saya di sini di kampung halaman. Ini namanya daerah Cisawoi ya. Kampungnya Kampung Cisawoi. Masya Allah, lihat ya ada pohon jambu nih. Ini sepertinya ini udah lama ini. Waktu saya berangkat juga pohon jambu ini sudah ada. Coba saya mau masuk dulu ke pagernya nih. Bismillah. Ini pagarnya yang pake. Pager kayu. Di sini guys, masuk dulu guys. Ini suasana depan rumahnya. Coba sini. Masya Allah, emang Indonesia subur luar biasa ya. Di depan rumah kita bisa menanam pohon jambu, pohon mangga dan lainnya. Bahkan pohon pisang di sebelah sini. Coba lihat. Kameramen di sini dulu, deket. Tuh, ada pohon pisang ya depan rumah. Kemudian di sini ada apa ini? Kolam ikan. Kolam ikan di kerjaannya. Orang tua, bapak ya. Ini suasana depan rumah. Di sini banyak, apa ini pepohonan? Tumbuhan. Oh, tomat. Ya Allah. Tomat, kangkung. Kemudian ada apa lagi nih? Lupa lagi nama-nama rumputan yang berada di sini, di kampung halaman. Jadi sekarang kita akan masuk ke rumah ya. Kalau sebelah sini kayaknya dikunci. Kita lewat pintu belakang aja. Lewat sini gitu ya. Oh, saya mau nutup pager dulu. Lupa, takut ada kambing masuk guys. Kita tutup dulu. Kalau di kampung halaman kan, takutnya ada anjing atau apa yang masuk gitu. Nah, kita tutup. Seperti ini. Oke, aman. Masya Allah. Luar biasa. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk jalan di sekitaran kampung tempat kelahiran saya. Ini tutup tuh janelanya. Ini saya waktu malam tuh nginap di sini, di kamar ini. Tuh, lihat ya. Ada burung. Ini burungnya orang tua, burungnya bapak yang ngerawat. Aduh, kalau Kang Aman ini seneng nih. Miara burung. Kang. Sangkuri lengkang. Tuh. Coba kamera medekin dulu. Masya Allah. Cuma saya nggak bisa ngerawat burung, guys. Oke, kita lanjut. Ini kamar mama sepertinya. Jadi jendelanya pada dibukain ya, biar sirkulasi udaranya kan. Jadi udara pagi hari masuk ke rumah. Nah, kita nanti masuknya lewat sini. Jadi, ini di sekitaran ini rumah-rumah tetangga. Tuh, lihat. Rumah tetangga. Ada musholah juga. Pohon angka. Lihat, Masya Allah. Pohon angka. Boleh di-zoom dulu nggak? Di-zoom. Diperbesar nih. Pohon angka. Oke. Ayo, kita lanjutkan. Sebelah sini juga banyak burung. Tingra ranggai. Masya Allah. Ini kelaran bapak. Tuh, lihat. Ayam berkokok. Jadi, di sini sebelum subuh itu. Masya Allah, saya seperti ada di mana gitu ya. Yang biasanya di Mekah. Kalau bangun subuh nggak ada suara apa-apa. Tapi di sini, suara ayam berkokok. Suara jangkrik. Suara-suara yang lainnya pun hadir. Dan di sini ada Mama. Masya Allah. Mama. Ini bikin serapan pagi. Ya Allah. Tuh, lihat guys. Zen ini yang bikin kangen. Ada opak merah. Ada teh. Sahih. Sahih tuh. Mata utai. Ya, tahih. Sahih, mohon maaf. Mata utai sih. Ada air jam-jam. Air jam-jam. Masya Allah. Jadi guys. Ada opak putih. Inilah yang bikin saya kangen kampung halaman. Biasa pagi-pagi sudah disiapin. Namanya teh. Kampung. Gitu ya. Seada-ada. Seadanya. Mohon maaf guys. Kalau bahasanya agak belepotan. Mama kan terbiasa. Ngomongnya bahasa Sunda ya. Ini ada apa? Jemaat. Uli guys. Uli. Aduh. Tuh, lihat ya. Ada mangga nih. Uli ini dari ketan. Kemudian dibakar. Pagi-pagi nanti ajalah. Kalau makan mangga. Ada mangga, ma. Coba ini, ma. Boleh nggak, ma? Ini mau minum teh, ma? Iya, iya boleh. Bismillah. Boleh. Tuh, teman-teman. Pagi-pagi di sini udah. Disiapin sama ma teh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Masya Allah. Ini imat luar biasa. Jadi memang kebahagiaan itu ketika kita kumpul bareng dengan keluarga ya. Nah, untuk tinggal di rumah ini sekarang. Berhubung anak-anak mama itu sudah pada besar ya. Lima bersaudara. Mereka sudah berkeluarga. Tinggal saya dan adik saya. Yang bungsu. Mama mau tinggal duduk di sini atau mau ikut masuk ke dalam? Ya udah, ma. Duduk aja gak apa-apa istirahat sama ya. Jadi, guys. Guys, mohon doanya ya. Ini tangan mama. Tangan mama sekarang pemulihan. Karena udah setahun lebih tangannya patah ya. Udah sering ke dokter. Udah di jahit juga, Ma, ya. Dibenderin. Tapi sekarang alamnya udah bisa gerak. Nah, sekarang kita akan mengajak para penonton untuk masuk ke rumah. Kira-kira seperti apa dalam rumahnya ya. Aduh, mohon maaf kalau berantakan. Ini pas pertama masuk. Ini dari belakang atau dari depan? Oh, belakang. Ini pintu belakang ya. Dari pintu belakang. Tapi ada Bapak lagi tidur ya. Ada Bapak lagi tidur, guys. Nah. Jadi pas pertama masuk gitu, langsung ada tempat tidur. Padahal Bapak ini ada kamar. Tapi memang senangnya tidur di luar ya. Seperti ini di tengah rumah. Ayo kita ke sini dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi saya lahir itu dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bukan lahir dari keluarga yang punya banyak semuanya. Karena memang saya kerja ke Arab juga untuk keluarga ya. Untuk merubah nasib. Ini apa ini? Ruang apa ini? Dapur. Dulu memang rumah itu bukan seperti ini. Ini banyak sekali perubahan ya. Di sekitaran depan rumah. Bahkan di dalam rumah pun sudah banyak yang berubah. Kok ini dapur nih kayaknya nih. Dapur kayaknya. Asli saya waktu pertama datang ini masih jet lag banget. Nah, ini dapur. Seperti ini. Masih berantakan nih. Ada apa namanya? Piring yang kotor. Ini ruang apa kira-kira? Saya juga sebetulnya masih belum tahu ini ruangan apa saja. Ini apa ini? Ma, ini apa? Ma? Masih dapur? Ya Allah. Cuma masuk sini. Gak apa-apa guys ya. Tuh, lihat ada hauk guys. Ma, ma ini masih ngoreksi hauk. Jadi dulu itu masaknya pake yang kayak gini nih. Kompornya. Kompor hauk saat ini masih ada. Ya Allah. Hawunya seberat-ketin guys. Kesini nih. Tuh. Jadi masaknya pake hauk ya. Tapi ada juga mungkin kompor. Sini masuk lagi guys. Akhirnya setelah 10 tahun. Gak pernah pulang. Dan seperti ini suasana rumah atau tempat tinggal orang tua. Itu surah apa mah di atas mah? Bapak. Bapak bukannya tidur tadi? Udah bangun. Oh kebangun guys. Aduh mohon maaf Bapak keganggu. Ini apa ini? Di atas masih berantakan. Masih. Ada apa di atas mah? Ada itu bangunan. Belum jadi. Bapak udah bangun Pak? Aduh guys. Perkenalkan ini Bapak saya guys. Ya. Ini Bapak kemarin yang ngejemput di airport. Tapi saat ini Bapak lagi kurang sehat. Kecapean. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat. Ini apa sih? Oh lagi. Mama lagi ini nih ya. Memperbaiki apa? Bukan memperbaiki keturunan. Memperbaiki rumah. Sempit banget. Oh ini belum jadi guys. Ini belum jadi. Aduh kudu. Dudu dong kawan kita nih. Tuh. Coba kameramen disini dulu. Disini lagi. Apa namanya? Nambahin. Bangunan mungkin ke atas ya. Kita turun lagi lah. Kita turun lagi. Aduh. Ini muka dudu dong kawan kawan kawan. Aduh. Sama kita ke ruangan lain. Dulu memang waktu saya berangkat kesini. Ini bukan seperti ini ya bangunannya. Udah banyak yang berubah. Jadi. Kalau misalnya malam hari. Kadang banyak yang berdatangan kesini. Ada keluarga juga. Teteh-teteh. Ini ada ruangan apa nih kesini nih? Nah kalau ini udah ada nih. Dari dulu nih. Ini ruangan depan. Berarti saya tadi dari sini nih openingnya. Tuh. Sini guys. Barusan kita opening dari sana. Masya Allah. Menghirup udara segar dulu di Kampung Halaman. Jadi itulah video saya kali ini. Hari pertama bikin vlog di Kampung Halaman. Dan Masya Allah menyenangkan ya. Bisa kumpul bareng dengan keluarga. Bisa kumpul bareng dengan keluarga. Dengan. Apa namanya. Tetangga berdatangan. Karena memang saya baru pertama datang. Tapi memang. Tetangga belum ada yang tahu semua. Kalau saya udah pulang ya. Nanti kita akan jalan-jalan keliling. Bagaimana nanti reaksi tetangga ketika saya pulang kampung. Mudah-mudahan dengan tayang pini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan insya Allah saya akan cuti beberapa bulan di sini. Insya Allah akan pulang lagi ke Mekah. Saya doakan untuk para penonton. Saya selalu banyak rezekinya. Dimudahkan dari segala urusannya. Dimudahkan langkahnya oleh Allah SWT. Untuk segera bisa melaksanakan haji dan umroh. Amin. Kita akan sambung lagi di Eko Live sih. Kita akan sambung lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.